bayi kucing umur 10 hari alhamdulillah mereka sudah bisa melihat ya teman-teman walaupun belum sempurna membuka banget tapi alhamdulillah sudah pada bisa melihat masya Allah mereka lucu-lucu banget kan teman-teman selamat menikmati bayi kucing umur 11 hari alhamdulillah yang dua itu aktif banget untuk menyusu makjil ujil itu nakal ya teman-teman suka banget ninggalin anaknya main terus gitu loh makanya hari ini aku pandangin aja biar dia tuh fokus merawat anak-anaknya gak cuma ditinggalin main terus kalau sudah main betah banget gak pulang-pulang dan ini tadi pas aku cek anaknya yang warnanya hitam kakinya putih tuh kayak gini lemes banget teman-teman gak tahu ini kenapa karena maknya tuh nakal banget tinggal-tinggal terus kok anaknya itu gak dipeluk terus gitu loh gak dikelonin terus ya Allah kenapa ini ini aku kandangin biar dia fokus di dalam kandang nyusuin anaknya gak main-main terus kenapa kamu nak ya Allah kenapa mamak nakal ya ninggal-tinggalin kamu terus ya ya Allah kamu kenapa sih dek ya Allah ya Allah sepertinya aku berfirasat kalau si anak yang satu ini gak bakal bertahan kayak si bontot ya teman-teman dan beberapa hari yang lalu si bontot itu juga sudah gak ada karena ya seperti ini sudah tahu anaknya paling kecil malah ditinggal-tinggal terus kan kalau anak segini tuh butuh banget ya teman-teman dipeluk sama induknya biar hangat badannya mau cilin nih bareng gak dikandang kayak gitu kelakuannya mah main aja nih anaknya ini dipeluk nih kasihan nih dingin cil semoga gak kenapa-napa ya teman-teman tapi badannya udah lemes banget ya Allah kenapa kamu nak kalau untuk yang dua sih masih sehat ya teman-teman ini minum sini kasihan banget nih nak kamu nak kenapa lagi bertahun-tahun aku pelihara kucing dan melahirkan itu gak pernah kejadian seperti ini loh teman-teman selalu aja kalau lahiran dan mereka anak-anaknya bisa tumbuh besar sampai ada yang mau adopsi tapi untuk untuk yang edisi kali ini kok seperti ini cil-cil kamu tuh jangan main terus cil-cil kasihan anak-anaknya ini loh ah padahal anak-anak yang gelombang pertama kamu dulu loh gendut-gendut semuanya sehat soalnya kan dulu kamu dikandangin terus gak dikeluarin dari kandang jadinya fokus nyusuhin anak terus udah ah mulai sekarang kamu tak kandangin aja biar fokus sama tuh anak-anak kamu semoga kalian bisa survive ya nak badannya lemas banget kita gak mau mimik cucu kamu kenapa pucil maka pucil nakal ya ninggal-ninggal terus ya sebenarnya pucil ini juga tipe induk penyayang untuk anak-anaknya anaknya nyak-nyak kayak gitu kalau dulu pas masih dikandang selalu langsung dikelup nyatanya ini juga anaknya juga dikelup-kelup tapi kalau udah main dia tuh kelewat sampai gak keinget sama anak-anaknya yang ada di rumah inalillahi wa inalillahi roji'un akhirnya si pucil nusul si bontot selamat jalan dan pucil bahagia selalu ya sama si bontot sama adik kamu selamat jalan Terima kasih.